Intro Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat ya Hari ini, Bu Yuan akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup Nah, teman-teman simak baik-baik ya karena soalnya ada di Home Challenge Teman-teman tau tidak ternyata ada banyak makhluk hidup di sekitar kita Makhluk hidup itu contohnya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan Nah, hari ini Bu Yuan akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup Ciri-ciri makhluk hidup berbeda-beda Tapi, sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri yang sama Di antaranya yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan dan air, dan peka terhadap rangsangan Bu Yuan jelaskan satu-satu ya Satu, makhluk hidup dapat bergerak Nah, cara makhluk hidup bergerak berbeda-beda Ada manusia menggunakan kakinya untuk berjalan Ada ikan menggunakan siripnya untuk berenang Dan ada cicak juga yang dapat merayap di dinding Kedua, makhluk hidup dapat bernafas Nah, cara bernafas makhluk hidup juga berbeda-beda Manusia bernafas dengan paru-paru Sedangkan ikan bernafas dengan insang Ketiga, makhluk hidup dapat berkembang biak Nah, cara-cara makhluk hidup berkembang biak berbeda-beda Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur Keempat, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang Tumbuh artinya bertambah ukuran, berat, dan tingginya Sedangkan berkembang artinya bertambahnya dewasa suatu makhluk hidup Kelima, makhluk hidup memerlukan makanan dan air Manusia memerlukan hewan dan tumbuhan untuk makanan Hewan juga sebagian besar membutuhkan tumbuhan untuk makanan Tumbuhan juga memerlukan makanan dan air, teman-teman Nah, tumbuhan dapat membuat makanan yang sendiri Proses pengolahan tumbuhan membuat makanan yang sendiri Ini disebut fotosintesis Nah, makhluk hidup ke enam Makhluk hidup pekat terhadap rangsang Pekat terhadap rangsang disini contohnya saat kalian misalnya memegang benda panas Kalian akan dengan cepat menjauhkan tubuh kalian dari benda panas tersebut Nah, itu berarti teman-teman pekat terhadap rangsang Contohnya tumbuhan yang pekat terhadap rangsangan adalah daun putri malu Ketika disentuh, daun putri malu akan menutup Selain daun putri malu, ada juga buah pohon pacar Cina Buah pohon pacar Cina ini akan meletus jika disentuh Selain tumbuhan, ada juga hewan yang pekat terhadap rangsangan Contoh hewan yang pekat terhadap rangsang adalah kaki seribu Kaki seribu saat disentuh akan menggulung Seperti itu teman-teman Demikianlah penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup dari bu yuan Tugas kalian sekarang adalah mengerjakan home challenge Nah, disini ada dua soal Kalian menyebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup yang tadi sudah bu yuan jelaskan Lalu yang kedua adalah kalian membuat kalimat dari kosa kata yang sudah disediakan Kalian tahu kan kalimat itu seperti apa? Nah, kalimat adalah gabungan dari beberapa kata yang memiliki makna Contohnya, seperti bu yuan akan memberikan contoh ya Contohnya, bu yuan akan menggunakan kosa kata cicak Nah, dari kosa kata cicak ini Bu yuan akan membuat kalimat seperti Aku melihat cicak di dinding Seperti itu ya teman-teman Kalian boleh bebas membuat kalimatnya apa saja Terserah kalian yang penting kalimat tersebut mengandung makna Terima kasih Selamat mengerjakan ya Selamat mengerjakan